oke karena disini tadi mata tunasnya itu di bawah dan di atas ini agak sedikit kita pelintirkan ya teman-teman agak sedikit kita pelintirkan untuk supaya dia ke depankan dan ke belakang supaya ketika nanti pemecahan itu dia lebih dapat ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama bonsai deso gimana sahabat kabarnya hari ini semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya dan dilancarkan semua rezikinya amin oke sahabat jadi kita kali ini akan coba update bahan bonsai yang kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu ya kita proses kita buat tunggul kita buat langsung gerak dasarnya karena tanpa menunggu pohon itu dia subur ya dan seperti apa untuk bahannya nanti ini 2 pohon ini mungkin akan ada pewiringan juga ya karena untuk cabangnya sudah layak kita wiring dan ini ada satu ya yang saya apa ya suka sekali ya dengan bahan ini karena karakternya itu gerak dasarnya itu asik sekali ya nanti akan coba kita lihat dan untuk videonya nanti kita coba lihat disini ya nah jadi memang kita tidak sempat untuk pas videonya itu malam kita tidak sempat pas siang ya nah untuk hasilnya nanti seperti ini dan kita akan coba langsung cek bagaimana keadanya sekarang dan kondisinya ini sangat subur sekali alhamdulillah ya untuk jenisnya ini dia jenis yang berbatang putih ya teman-teman oke jadi seperti biasa ya sebelum lanjut saya minta pajaknya dulu di lag dulu karena kenapa satu lag jadi sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya oke ya teman-teman untuk sekarang kondisinya seperti ini ya alhamdulillah sangat subur sekali ini bisa terlihat ya dia narik semua untuk terubusnya untuk gerak dasarnya ini bisa terlihat ya kita coba langsung taruh di sana ya biar kelihatan lebih jelas ini ya kita akan coba lihat dulu ini tunas-tunasnya sudah cukup berani lah ya kalau untuk di wiring kita langsung eksekusi saja ya oke untuk bahan pertama ini ya ini bisa terlihat kita coba cek dulu untuk akarnya ya teman-teman nah jadi untuk bahan ini kemarin dari tunggul ya itu saya langsung buat untuk gerak dasarnya supaya ketika dia keluar seperti ini ya itu kita sudah dapat mata tunas dan percabangan yang tidak perlu kita konsep ulang ya jadi kita tinggal mengarahkan saja ya teman-teman oke bisa terlihat ya untuk ukurannya ini ukuran mame ya dan saya suka sekali untuk gerak dasarnya ini karena asik sekali ya aduh kok nggak kelihatan ini oke sebentar ya sip karena ini sudah mulai panas ya teman-teman maaf nah ini bisa terlihat ya untuk gerak dasarnya kita coba langsung seleksi dulu untuk tunas-tunas yang keluar seperti ini ya ini kita buang kita buang dulu karena disini tidak kita pakai ya backgroundnya ini sudah ada jadi kita pakai yang sudah kita sisakan kemarin ya nah untuk kondisinya Alhamdulillah ini sangat subur sekali ya kita coba langsung kasih wiring dasar aja kalau kalau seperti ini ya ini sudah siap kita wiring kok nah bisa terlihat ya sip ini agak sedikit silau jadi untuk pohonnya juga nggak terlalu jelas ya nah untuk perakarannya seperti ini ya teman-teman nah untuk tampak depannya seperti ini juga bagus ya tuh kelihatannya seperti ini juga bagus nih cuman untuk sementara kita pakai dari sebelah sini dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di bawah dan di atas ini agak sedikit kita pelintirkan agak sedikit kita pelintirkan supaya dia kedepankan dan ke belakang supaya ketika nanti pemecahan itu dia lebih dapat lebih enak dia selamat menikmati selamat menikmati untuk wiring seperti ini harap berhati-hati ya teman-teman apalagi kita wiring seperti ini dengan cabang yang masih muda ya kalau tidak kita hati-hati takutnya nanti malah patah ya oke kita coba lihat dulu nah ini nanti paling kita jangan terlalu besar kalau pun mau dipakai disini jangan terlalu besar ya teman-teman karena nanti takutnya menutupi jalur mahkotanya oke sudah ya ini sudah lebih enak ya untuk sementara mungkin hasilnya seperti ini dulu ya kita coba lihatin ya nah untuk hasilnya sementara seperti ini ya bisa terlihat jelas ini untuk cabang pertama untuk cabang keduanya ini untuk ini konsepnya bisa dibuat informal juga bisa ya ini cakep juga kalau dibuat informal ini dan memiliki karakter dia langsung jadi ya yang saya maksud langsung jadi kalau kita punya bahan seperti ini itu sudah tidak bingung ya kita mikirkan cabang pertama cabang kedua background itu kita tidak pusing lagi ya karena sudah dari alamnya sudah disediakan ya ini bisa terlihat bisa terlihat ya teman-teman nah untuk update-an sementaranya seperti ini dulu ya kita lanjut lagi di part yang kedua kita coba kemarin kan ada dua apa ya dua pohon ya yang kita akan update oke jadi kita langsung lanjut aja ya selamat menikmati